Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita. Dimana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Well, happy weekend semuanya. Teman-teman pembelajar Alkitab bersama-sama saya. Senang kita berjumpa kembali. And how is your weekend starting this morning? Apa kabar semuanya? Ibu Ratna Yulianawati, thank you for joining faithfully. Terima kasih Ibu Triani, terima kasih Linda dari Labuan Bajo. Thank you so much teman-teman dari Bali, dari Palembang, Dari Jayapura, thank you Juan Carol Tancu. Wow. Saya berdoa semua Anda sedang melalui dan tahu di tahapan mana Anda berada. Sehingga Anda akan keluar di sisi lain dari tembok itu. Situasi yang puluhan tahun, belasan tahun. Seperti dijungkir balikin hidup kita rasanya. Jadi di mana Tuhan, gak kerasa. Karena situasinya gak tambah baik, tambah buruk seperti Yusuf ya. Dari keluar dari sumur yang musuhnya mati. Jadi budak, itu sudah benar-benar reputasi kelas rendah. Sampai menjadi kepala rumah tangga dari Potiphar. Tapi di tengah kesuksesan, godaan datang dengan mencercah, mencoreng nama baik dia. Dituduh memperkosa majikannya. Masuk ke penjara. Where was God? Dimana Allah saat itu? Tapi kita baca di kejadian dari 37-50. God was with Joseph. Allah beserta Yusuf. Tidak kelihatan dari orang. Tapi kelihatan bagi Yusuf. Karena Tuhan bekerja di dalam. Mentransformasi, membentuk roh daripada Yusuf. Membentuk manusia batinnya dia. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya dia. Pada waktu kakak-kakaknya tahu ayahnya meninggal di kejadian ini. Mereka langsung berkata, yaudah kita jadi budak kamu aja. Daripada nanti kamu balas dendam dari kejahatan kita. Kita jadi budaknya kamu aja. Tapi Yusuf berkata, apakah aku penggantinya Allah? Bukan aku yang menghakimi kamu. Apa yang kau memang kau reka-reka kejahatan bagiku. Terus kalau kasusnya. Tapi tidak keluar dari hati benci. Nah ini tembok ini akan menghasilkan dari dalam kita. Memang waktu di luar kenyataan kayak masuk penjara. Tuduh. Kayak dimana sih Tuhan yang gak kelihatan? Bergaris. Tuhan ada berserta Yusuf. Di dalam dia. So close. Begitu intim. Begitu dekat. Kalau jangan sampai ada kehilangan Yesus. Hilang kedekatan, kepekaan dari kedekatan Allah. Allah mendekati kita. Tapi kita gak sadar dia lagi dekat sama kita. Makanya ini pelajaran penting sekali. Supaya emosi kita sehat. Rohani kita dewasa. So thank you semua untuk Jane, Ibu Jane Carl yang bisa bergabung. Terima kasih untuk Pak Martin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Manado. Dari Tomohon. Senang sekali. Ditemani. Belajar bersama. Dan juga teman-teman dari Amerika. Dari Dallas. Dari Phoenix, Arizona. Dari Holland. Thank you so much. Jangan nyerah ya pelajar ini. Saya mau mengundang Anda. Di tengah-tengah. Mereka pascah dan kita sudah akan meraihkan pascah. Dan kita di tengah-tengah pascah ini. Mari kita menyanyikan, menciptakan hadirat Allah bagi seluruh keberadaan kita. Di mana kita berada hari ini. Untuk kita ada bersama Tuhan. Dan siapkan hati kita. Mendengar caranya Tuhan bekerja di kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Amen. Bapak kami bersatu hati pagi hari ini. Kami berkumpul bersama seluruh anak-anakmu. Domba-domba yang kau kasihi. Kepadanya kau berikan nyawamu. Domba kau gembala yang baik. Kau berikan nyawamu bagi kami semua. Terima kasih. Aku bersyukur untuk pertemuan kita pagi hari ini. Kita mengenal siapa Allah kami bagi kami. Pribadi yang mengasihi syarat berkesudahan. Kasih setianya baru setiap pagi. Menikmati pribadi yang indah bagi kami. Terima kasih Bapak untuk penyertaanmu kehadirammu pagi hari ini. Terima kasih, Lord Jesus. Terpujilah nama-Mu. Kasih yang terindah hati yang mulia. Hanya ku terbuka di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tidak ada pernah berubah, Yesusku. Tidak ada pernah berubah, Yesusku. Tidak ada pernah berubah, Yesusku. Kasihmu, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus engkau ku agumi. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus engkau ku agumi. Yesus engkau ku agumi. Ambil saat tenang, kita renungkan, kita meditasi kebaikan, kasih sebenarnya. Dari penderitaan, kematian, sempurna. Menjadi dosa, kutub, sakit penyakit kita, kejahatan kita. Pelanggaran kita. Renungkan kita dalam ketenangan. Terima kasih Bapak untuk kehadiranmu di setiap rumah. Anak-anakmu di seluruh penjuru dari Persabang sampai Merauke. Di tempat dari mana anak-anakmu bisa bergabung bersama kami. Dari Nias, dari Manado, dari Makassar, dari Jayapura, dari Bali, Makassar. Kami berterima kasih bagi teman-teman kami dari Bekasi, dari Ngawi, dari Tanggerang, dari Depok. Terpujilah namamu. Kehadiranmu menenangkan jiwa kami. Sehingga pujian dari hati kami bisa keluar. Kapan saja saat kami tenang bersamamu Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kemuliaan, kehormatan, pujian hanya bagimu dalam nama Yesus. Amen. Wow, ini bulan-bulan terakhir untuk kita merayakan perayaan terbesar, termegah, kemerdekaan hidup kita. Dari belenggu dosa, perbudakan, sistem dunia yang membuat kita bekerja tanpa selesai, tanpa istirahat. Kita jadi mesin, bukan jadi manusia, anak Allah. Tapi melalui perjalanan kesadaran bahwa emosi kita perlu disehatkan, rohani kita perlu didewasakan. Hari ini kita bisa sampai ke pengajaran bagaimana kita hidup dengan melepaskan kuasa dan kendali hidup kita kepada Tuhan. Karena dia, Mas Mur 37 ayat 23, langkah orang benar diatur Tuhan. Berarti kita tidak pegang kontrol lagi, yang kontrol Tuhan. Dan kalau pun kita tergeletak tidak sampai, kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak, karena tangan dia menopeng kita. Bukan ke Allah kita baik. Dan Tuhan itu tidak menahan kebaikan dari kita. Hidupnya tak bercelah. Nah perjalanan menuju hidup lepas dari kontrol sendiri, pegang kendali hidup sendiri. Dan kalau tidak bisa, semua ini lambang daripada kearogan, kesombongan kita. Kalau tidak bisa, frustrasi, kemurtad dan meninggalkan Tuhan. Saya percaya melalui pengajaran ini tidak ada satu yang murtad. Tidak ada satu yang mengalami depresi, stres, sampai tidak bisa menjadi bejananya Tuhan lagi. Oke, kita akan menjadi serupa Kristus melewati ini. Oke, di Matu 7 ayat 15 sampai 23, kita fokus di ayat 21-nya. Apakah setiap orang Kristen masuk ke dalam kerajaan sorga? Nah ini kita akhiri di hari Kamis dengan ayat ini. Bahwa bukan setiap orang yang berseru hanya kepada Tuhan Yesus, seru hanya hanya ke Yesus. Oke, banyak agama, banyak Tuhan, tapi hanya satu yang diserukan oleh setiap orang. Namun bukan setiap orang yang berseru pada nama Yesus, Tuhan, Tuhan, Lord, Lord kalau bahasa Inggrisnya. Tuhanku, Tuhanku, pemilik hidupku, majikanku akan masuk ke dalam kerajaan sorga. So, destiny-nya kekerajaan di sorga. Yang mana sebenarnya adalah the Lord of the Kingdom of God. Melainkan dia, manusia yang mana nih? Yang melakukan kehendak bapakku yang di sorga. Nah, apakah anda melakukan kehendak bapak kita di sorga? We will check di ujiannya siapa yang bikin. Siapa yang izinkan kita di uji. Maka siapa bumi melakukan kehendak bapak kita, bapak surgawi. Tuhan yang sediakan ujiannya. Yang akan mengecek apakah kita betul-betul melakukan kehendak bapak di surga apa tidak di bumi. Baru cocok kalau di bumi melakukan kehendak Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru, karena kita adalah partnernya Tuhan di bumi. Mewakili kehendaknya di bumi. Ayat 22, dan pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga. Itu nama Yesus berkuasa. Melalui Judas Iskariot juga banyak mujijat, banyak kelepasan, banyak kesembuhan ilahi. Karena nama Yesus yang dipertaruhkan, bukan nama Judas. Bahkan Saul, Raja Israel yang tidak punya hubungan sama Tuhan. Yang tidak punya waktu sama Tuhan. Dia juga diramah, dia ikut bernubuat walaupun telanjang. Jadi fisiknya aneh-aneh kalau kita tidak hidup sesuai kandak Allah. Selama di bumi kita cuma dilatih untuk bisa berjalan setahap berderap dengan roh kudus. Berjalan dengan Yesus dalam kuknya yang enak dan bebannya yang ringan. Karena semua orang yang enak adalah bagaimana orang yang enak. Jadi pada hari terakhir banyak orang akan bersuluh kepada aku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami, ini semua nih karunnya roh kudus. Berbicara demi namamu. Dua, usir setan, deliverance ministry. Ini roh kudus yang kerja. Mengadakan banyak mujijat demi namamu. Miracle, signs and wonders. Roh kudus yang kerja, bukan kita. Kita hanya konduitnya, salurannya. Pertama ketiga, waktu itulah aku akan berterus terakhir. Ini adalah Tuhan kita. Pemilik nyawa kita. Kepada mereka yang kata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kata tidak pernah harus dilingkari itu. Karena ada kata pernah. Itu artinya, aku tidak mengenal kamu sama tidak pernah. Jadi selama di bumi pun tidak dikenal. Enyahlah daripada aku. Karena yang tidak dikenal itu iblis. Ya mustinya iblis yang disingkirin. Kamu sekalian pembuatan. Jadi kalau kita partner jadi satu kemitraan dengan iblis. Tolak. Bahkan tidak dikenal. Ditolak bukan karena tidak disintai. Tidak dikenal. Orang-orang yang tidak percaya ini. Atau yang menolak untuk percaya pada Allah. Itu adalah orang-orang yang waktu taunya mereka tidak percaya. Dan tidak melakukan keadaan Allah. Waktu melewati ini loh. Yosua 3 ayat 4. Sebab Allah berkata kepada Yosua. Kamu jalan berapa hasta ya. Di belakang tabut perjanjian itu. Karena tabut itu lambang hadirat Allah. Kamu jaga jaraknya. Supaya kamu tetap lihat dan tetap jelas. Di mana hadirat Allah. Roh kudus yang pimpin Yosua. Membawa umat Israel. Untuk masuk dan memiliki tanah perjanjian. Tapi mesti melewati Yeriko. Di situ diuji lagi. Ketulusan integritas hatinya. Anda tahu kan ada akan kan. Yosua 7. Tapi jalan yang dibawa oleh roh kudus. Untuk Yosua dan para imam. Lewat untuk menuju tanah perjanjian. Itu jalan yang belum pernah kamu lalui dahulu. So itu misterius. Masih rahasia. Nah. Di tempat-tempat yang namanya holy unknown. Nanti kita akan perkenalkan dengan takut. Karena tempatnya kita gak ngerti. Belum pernah di situ. Gak pernah punya. Medannya belum dikuasai. Gitu lah ya. Pada waktu kita masuk seperti itu. We have what we call the fear unknown. Takut kepada hal yang belum kita kenal. There's always fear. Makanya perintah Allah kepada Yosua. Fear not. Fear not. Anda baca deh Yosua 1 sampai Yosua 5. Jangan takut. Jangan gelisah. Jangan takut. Jangan gelisah. Kenapa? Karena tempatnya baru semua. Musa memimpin orang Islam. Menyeberangi di tanah kering laut merah. Yang dibelah. Yosua tidak melewati laut merah. Caranya modus operaninya tidak berbeda. Sama bagaimana dia pakai Musa. Ini melewati sungai Yordan yang banjir. Sebak. Dia dibelah sampai kembali ke kota Adam. Kemudian mereka suruh taruh 12 batu. Supaya anak-anak cucu mereka ingat. Ini batu apa ya? Nah itu 12 suku Israel. Nenek moyang mereka. Yang di bawah 20 tahun ke bawah ya. Yang senior di kubur semua. Masal di padang gurun. Karena mereka menolak mentahati Tuhan. Menolak mendengar Tuhan. Menolak kenalan sama Tuhan yang muncul fisik. Dalam api. Dalam suara. Di gunung. Ingat gak itu? Nah. Passing the holy unknown. Atau the mysterious place. Is testing your trust in God. Melewati tempat yang tidak diketahui. Namun. Itu tanah suci. Dan tempat yang penuh kerahasiaan. Itu sebetulnya menguji. Apa percayanya sih kamu sama Tuhan? Jadi kita mesti bersyukur ya. Berterima kasih sama Tuhan. Kita melewati pencobaan. Ujian. Godaan. Kenapa? Itu menguji. How much you. Tekun percaya Tuhan. Walaupun lingkungannya kayak gak ada Tuhan sama kita. Kayak hidup kita tuh sial gitu loh. Kayak berhantakan. Kayak gak kayak Kristen yang diberkati. Yang wajah alam menyinar kita. Kok kita kena penyakit mungkin. Kita mungkin perkawinannya goncang. Bisnes bangkrut. Penyakit tambah parah. What is this? Pokoknya gak enak deh pada daging kita. Saya mau berikan peringatan kepada anda semua. Bahwa dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati. Saat kita mengenali tahapan khusus yang paling menggambarkan kehidupan iman kita saat ini. Alias seperti ini. Anda akan lihat ya. Tahapan 6 tahapan yang diadopsi oleh Peter Scacero. Dari pengajaran The Critical Journey of Spiritual Stages of Faith. Dari George and Robert Gulli. Nah itu diambil. Kemudian anda bisa pelajari. Kalau anda sudah. Saya yakin anda tahap 1 stage 1, 2, 3. Anda merasa comfortable. Anda merasa nyaman disitu. Hati-hati ya. Kalau udah nyaman. Hati-hati. Anda pikir anda udah nyampe. Anda pikir kehidupan iman anda udah bener. Be careful. Allah Bapak setelah tahap ketiga. Lihat Tuhan taruh the wall, tembok rohani itu. Allah bawa Bapak membawa kita melalui tembok. Sekarang fokusnya temboknya ini. Karena Allah ingin menyelesaikan pekerjaan yang telah dia mulai di dalam kita. Anda ingat kan Filipi 1 ayat 6. Yang telah memulai pekerjaan baik. Bagus kan. Lahir baru kan bagus kan. Di dalam kita. Akan menerus kerjaannya. Teruskan pekerjaannya di dalam kita. Nggak ada hubungan sama penampilan visi. Bagaimana perbuatan kita. Bagaimana ulasan ayat kita. Tapi apa yang dikerjakan di dalam. Batin kita yang nggak kelihatan. Gunung es di bawah permukaan itu loh. Allah ingin menyelesaikan pekerjaan yang telah dia mulai di dalam kita. Tidak peduli kita menyukai. Tidak peduli kita cocok apa tidak. Apa enggak. Frustrasi apa enggak. Pokoknya Anda bisa lewatin itu aja. John Welch berkata seperti ini ya. Setelah Anda melalui tahap 1, 2, 3. Tahap 1 itu kesadaran akan Allah. Tahap 2 pemuritan. Tahap 3 hidup dengan aktif melayani. Tahap 4 tembok dan perjalanan batin. Nah inward fokusnya. Tahap 1, 2, 3. Outward. Perhatikan tembok dan perjalanan batin itu sangat-sangat terkait. Tembok itu mendorong kita melakukan inward journey. Perjalanan ke manusia dalam. Dalam beberapa kasus perjalanan batin akhirnya membawa kita ke tembok. Namun yang paling penting yang diingat adalah Allah yang membawa kita ke tembok itu. Allah yang membawa kita ke tembok itu. Si John Wesley ngomong kayak gini. Tujuannya, tujuan Allah agar kita bisa disempurnakan dalam kasih. Agar kasih Kristus menjadi kasihnya kita. Kepada Allah dan kepada sesama. Nah kalau udah begini hukum kedua baru bisa tergenapi. Ingat ya. Kasih itu memang awal dan akhir. Kasih itu alfa dan omega. Karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah awal dan akhir. Berarti kasih itu awal dan akhir. Mulai berjalan dengan Tuhan dengan kasih cinta mula-mula. Akhiri dengan kasih mula-mula. Makanya tujuan warning kepada tujuh jemaah Tuhan. Nomor satu jemaah Ephesus. Di wahyu dua. Wah kamu militan ya. Kamu anti rasu palsu. Anti guru-guru palsu kamu. Militan kamu singgirkan. Terus di ayat empat Yesus berkata. Aku punya satu celah sih sama kamu. Ada yang kucelah. Kamu telah meninggalkan kasih mula-mula. Jadi anda bisa radikal. Legalismenya gila-gila. Kayak Saulus sebelum jadi Paulus. Tapi melakukan kebenaran. Tapi tidak benar. Karena keluar dari hati yang. Fragus. Benar diri. Jadi menghakimi orang. Bukan membangun orang. Dan kasih itu memang awal dan akhir. Jadi Allah itu. Hukum Allah itu apa? Seperti satu koin dua sisi. Sisi satu headnya. Kepalanya itu kasih Allah. Dengan segenap hati jiwa kekuatanmu. Sisi tailnya. Ekornya. Kasih sesamamu. Tapi mengasih sesama ini. Dengan kasih yang kelasnya Allah. Kayaknya sama dengan kasih Kristus. Tapi melalui kita. Yang dicetuskan kepada Allah. Kalau betul kita mengasih Allah. Pasti kita bisa mengasih sesama. Oke. Nah. Jawab Yesus kepadanya. Di Matius 26-39. Kasihlah Tuhan. Allahmu dengan segenap hatimu. Dan segenap jiwamu. Dan segenap akal budimu. Itu cinta head over heel. Tapi ke Tuhan Yesus. Kayak kita waktu pertama kali lahir baru. Itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama. Sebelum dibilang hukum pertama. Dimasukin dulu hukum terutama. Alias seluruh kitab Injil. Dan seluruh kitab suci. Dari kitab Torah sampai Wahyu. Isinya yang terutama adalah kasihnya Allah. Yang memampukan kita. Satu Yairus 4 ayat 19. Kita tuh lebih dulu dikasih Allah. Baru bisa mengasih Allah. Nah jenis kasihnya Allah. Di kita memampukan kita mengasih Allah. Seperti dia mau. Itu yang terutama. Dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang terutama. Dan hukumnya dua. Yang sama dengan itu ialah. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Ini yang mustinya terjadi. Di gereja lokal. Di komunitas Tuhan. Inilah kehidupan komunitas Tuhan. Mengasih sesama manusia. Seperti mengasih diri sendiri. Jangan untuk mentingin diri sendiri. Sampai orang lain dirugikan. Tapi mengasih. Jadi kita mesti bisa mengasih diri sendiri. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kasihlah sesamamu seperti Yesus. Aku mengasih kamu. Jadi kalau diparalelkan dengan Matius 22 ayat 36-39. Kasihlah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri dikasihi Yesus. Jadi anda kalau tidak punya loving union. Hubungan intim bersekutu day by day. Tiap hari. Disiplin konsisten. Nah anda gak mungkin menjadi orang kayak begini. Karena anda bisa. Saya mau kasih tau ini pada anda semua ya. Anda hanya bisa betul-betul berubah menjadi serupa Kristus kan ini artinya. Kita mengasih sesama seperti Yesus mengasih kita. Nah jadi kualitas kasih kita itu selevel kualitasnya Yesus. Gak mungkin bisa ngalami ini. Kalau anda tidak disiplin secara konsisten setiap hari. Lakukan yang Yesus lakukan sesuai kandak Allah. Kalau tidak dilakukan bumi. Yesus akan berkata aku tidak pernah kasih tau. Nah karena kamu melakukan yang beda yang tidak seperti aku. Makanya di doa breath prayer. Caranya kita berdoa. Doa dengan bernapas. Kita inhale hadirat Tuhan. Exhale apa yang Yesus tidak pernah kasih ke kita. Yang tidak ada di sini. Lepasin. Kepaitan. Sedih. Trauma. Terhantui. Ketakutan. Stres. Depresi. Marah. Itu Yesus gak pernah kasih ke kita. Karena dari Yesus itu hanya pemberian yang baik. Segala pemberian yang sempurna. Datang dari Bapak segala terang. Alias. The best. Yadan yang sempurna. Tanpa Allah. Gak mungkin kita terima. So. Kalau mau hidup sesuai janji Allah. Ya mestinya kita bergaul dengan Allah. Di ujiannya Anda bergaul dengan konsisten. Dengan creating new habit. Itu melalui tembok. Kalau tidak melalui tembok. Tidak akan bisa. Di sini Anda akan melewati perjalanan lahiri akhirnya. Itu kayak apa. Pada waktu perjalanan Tuhan. Dengan batin kita terjadi. Anda akan ngalami krisis iman. Perjalanan hidup yang kuat. Agar bisa melewati tembok tersebut. Imannya diuji. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa. Perbuatan lahiriah itu. Kalau kita melalui. Setelah melalui. Bukan ngelewatin ya. Melalui nembus tembok. Break through the wall. Maka Anda melakukan perbuatan lahiriah bagi Allah. Everything is for God and to God. Kayak Roma 11 ayat 36. Ini proses ya semuanya ya. Melalui tahap ke-6. Kasih Allah yang sempurna. Yakubus 1 ayat 16-17. Melenyapkan semua ketahuan. Oke. Kalau tidak mengalami level ke-6. Kita tidak punya kasih sekelas kasihnya Allah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Apa? Nelen ketakutan. Sebab ke-6. Mengandung hukuman. Jadi tanpa dihukum. Terhukum. Terkungkung sendiri. Terpenjarakan. Dan barang siapa takut. Ya tidak sempurna di dalam kasih. Tidak sempurna dalam kasih. Dia berarti bisa. Kasih. Kurang kasih. Karena tanginya kosong. Kenapa? Habisnya. Melewati proses. Terobos tembok itu. Oke. Akhirnya. Seluruh kehidupan rohnya adalah. Tentang apa? Pada waktu anda lewat tembok. Berserah dan. Pada kehendak Allah. Yang sempurna. Jadi this journey. Adalah perjalanan. Maksudnya kita taat. Di tengah penderitaan. Di tengah ketidaknyamanan. Di tengah ketidakadilan. Dan diizinin loh. Namun anda. Sehingga. Bergerak maju. Dalam perjalanan imanmu. Di dalam kasih Kristus. Dan Tuhan ingin menyelesaikan pekerjaan. Yang telah dimulai. Kita tidak peduli. Anda cocok. Apa tidak cocok. Lama. Apa cepat. Tujuannya. Agar kita bisa disempurnakan dalam kasih. Agar kasih Kristus menjadi kasih kita. Kepada Allah dan sesama. Pada waktu kita sadar akan hal ini. Sesuai perkataan John Wesley. Kita menyadari. Bahwa kasih memang adalah awal dan akhir. Dan melalui tahap ini. Kasih Allah yang sempurna. Telah menghilangkan semua ketakutan. Seluruh kehidupan rohani kita. Akhirnya diserahkan. Dan taat pada kehendak Allah yang sempurna. Kesempurnaan itu. Adalah kehendak Allah aja. So. Saya cocoknya itu. Memakai istilah. Musim-musim itu ya. Jadi tahapan ini. Persih. Pergantian musim. Saya sudah ada lagu. I think. Melalui musim-musim hidupku ya. Bersamamu Bapak. Melewati musim-musim itu. Kau menyertai. In all the seasons of life. Bapak kau besertaku. Kau tidak pernah tinggalkan aku. Atau membiarkan aku. Itu penulis lagu itu. Tidak mungkin. Kalau bisa nulis itu. Kalau tidak belajar. Hidup melalui stages ini. Dan akhirnya dia berserah. Dan nyerah. Kepada Tuhan. Dan apapun kehendak Allah. Dia taati. Dengan sempurna. Oke. Nah. Lagu besertamu Bapak. Bersamamu Bapak. Ini menggambarkan. Betul-betul kata-katanya. What is going on with our life actually. And where is God is in us. Nah. Kalau anda mau tahu. Bentuknya tembok itu kayak apa sih. Yang Tuhan kirim. Tembok-tembok yang Tuhan kirim itu seperti apa sih. Peristiwa. Peristiwa apa aja. Nah. Dari jawaban-jawaban. Dari Abraham. Dari Sarah. Dari Joshua. Dari Raja Daud. Ya. Ini kita bisa lihat bahwa. Betul-betul orang yang berjalan melalui tembok. Nerubos tembok gitu ya. Imannya tuh. Iman kita tuh kayak gak bisa nolong apa-apa. Sampai lemes gak berdaya. Kayaknya banyak pertimbangan yang timbul dalam kita. Sepertinya iman kita. Dasar iman kita ya. Kayaknya goyak. Kayak kena tsunami gitu loh. Yesus bisa diandalkan gak sih. Dia dimana sih dia. Apakah aku mesti berdiri. Berakar di dalam dia. Kok kayaknya. Kayaknya copot dari dia. Nah segala pernikahan apa. Perkara-perkara yang parah ini. Adalah wujud daripada tembok. Oke. Nomor satu. Perceraian. Yang anda mesti melalui. Hadapi. Dan kan tidak bisa satu malam ya. Prosesnya ini bisa bertahun-tahun. Kedua mungkin anda mengalami. Kanker. Berita dari dokter. Mungkin. Persiapkan hidup anda. Waktu tinggal. Sama bulan. Atau tinggal tiga bulan. Atau sembilan bulan. Atau satu tahun. Kayak kena fonis aja tuh. Kayak dunia anda dijungkir balikan kan. Atau kehilangan pekerjaan. Puluhan tahun. Tiba-tiba anda yang kena PHK. Ini shock berat. Kemataan sahabat atau anggota keluarga yang paling dekat dengan anda. Pengalaman dengan gereja yang sangat mengecewakan. Yang keenam. Pengkhianatan. Mimpi yang hancur. Nomor tujuh. Tiba-tiba anak kita kabur. Melarikan diri rumah. Nggak tahu. Nggak ada kabar. Nggak tahu dimana. Dan tidak dikontak sama dia. Nomor sembilan. Kecelakaan mandul dan meninggal. Nomor sembilan. Sangat mengharapkan. Tapi kok mandul. Nggak bisa punya anak. Siapa tahu anda seperti Hana. Siapa tahu anda bisa seperti Sarah. Hana punya anjian Allah. Anak Nazar. Namanya Samuel yang menjadi hakim. Yang melahir tepat untuk saat seperti itu. Bagi Israel yang sudah murtad. Nomor sebelas. Punya kerinduan untuk menikah tapi nggak pernah terpenuhi. Nomor dua belas. Masa kekeringan atau kehilangan. Sukacita. Damai sejahtera. Dalam hubungan kita dengan. Dengan Allah. Iman kita. Nggak bekerja kayaknya. Nggak kayak orang rohani. Empat belas. Kita memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban-jawaban. Ketika. Dasar iman. Kita terasa seperti di ujung tanduk. Dasar iman seperti di ujung tanduk. Lima belas. Kita nggak tahu tuh dimana Allah. Apa yang sedang dia lakukan. Kemana dia. Dan perginya. Bagaimana dia akan kita. Bagaimana dia akan kita. Atau bagaimana dia. Kapan hal ini akan terakhir. Dan kapalnya. Dengan kita yang memiliki. Yang dipercayakan Tuhan. Dan. Oh Tuhan. Kapan ini semua berhenti. Lepas. Depresi yang panjang. Dan kehilangan motivasi. Melayanan Kristus Yesus. Depresi panjang. Kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi. Melayani Kristus Yesus. Nah. Apakah anda sedang ada di dalam. Seperti ini. Apakah anda sedang mengalaminya. Saya anjurkan pada anda. Datang ke kaki Yesus. Berdoa. Dan anda mencurahkan. Tetap semua tekanan. Pencurian. Ketidakadilan. Anda bawa ke Tuhan. Anda bilang. Tuhan ini aku persembahkan pada. Teluhan anda. Yang dipersembahkan. Kalau kau berkena Tuhan. Terima. Persembahan ini. Ambil Tuhan. Jadi nanti Tuhan. Angkat semua kesedihan. Ketakutan. Semua penolakan. Semua. Kejadian-kejadian yang parah. Nah. Dalam menghadbang. Dalam menghadbang. Tembok-tembok krisis berat. Buatlah keputusan bulat teman-teman. Untuk berjalan maju ke depan. Jangan diam. Jangan parkir. Jangan mundur. Balik lagi. Dulu gak ikut Tuhan. Tuhan gak gini loh hidupku. Sekarang kok tambah begini. Selamat datang. Di kerajaan surga. Di jalurnya Tuhan. Karena anda bisa belajar dari suratnya Rasul Paulus. Semua. Dia tidak ada tulis satu surat. Tanpa dia jadi tahanan rumah loh. Disiksa badannya. Ditambuk lima kali. Nah. Mungkin anda gak tertarik ya. Hidup seperti itu. Tapi itu adalah temboknya si Rasul Paulus. Oke. So. Dalam menghadapi tembok-tembok krisis berat. Buat. Keputusan bulat. Untuk. Keputusan bulat. Untuk berjalan. Maju ke depan. Bahwa lewati tembok itu. Karena penderitaan untuk bertahan di tempat yang sama. Sudah menjadi lebih parah. Dan sudah tidak tahan lagi. Ini bagus banget nih. Kita ini gak akan move on. Kita gak akan move forward. Di tengah-tengah tekanan. Tembok yang keras. Biar minta dibuka pintunya. Biar minta. Biar dikasih makanan. Biar dikasih. Gak bisa nembus-nembus rasanya. Mau quit on God. Tapi kalau anda stay faithful. Dengan anda melatih doa. Breath prayer. Udah dilatih. Pikirannya fokus kemana. Dan apa yang dibuang kita exhale. Apalah semuanya dari Tuhan. Anda tau gak. Ada yang gak dari Tuhan di Alkitab. Karena itu ungkapan manusia. Sisa meratap. Of course gak ada Tuhan. Itu bukan jeritan Tuhan. Itu jeritan manusia. Tapi nanti melalui jeritan itu. Allah turut bekerja sama. Untuk memanggil. Anda untuk bisa. Meresponi para. Ahli. Dan anda bisa jalan dengan tenang. Nah lewati tembok ini. Karena penderitaan. Untuk bertahan. Itu kenapa kok anda akhirnya mau melewati tembok ini. Karena akhir penderitaan. Itu bisa. Untuk bisa bertahan. Di tempat yang. Sama. Sudah menjadi lebih parah. Dan sudah gak tahan lagi rasanya. Jadi tempat kita berjalan. Untuk mengalami terobosan. Tembok itu. Itu tempat yang lama kan. Bahkan udah jadi. Udah sampai merosot kondisi kualitasnya. Udah parah. Udah gak tahan lagi rasanya. Nah kalau anda ngalami tembok seperti ini. You are on the right place. Anda di tempat yang betul. Nah. Untuk memperdalam. Hubungan kita dengan Allah. Teri tunggal. Secara. Berkesinambungan. Terus menerus. Allah membawa kita kepada tembok. Berulang kali. Wah. Tangan semuanya. Sambut. Gandengan. Ajakan Tuhan. Untuk masuk ke dalam. Stage. Enam tahapan lagi. Yang lama gak keruan. Karena semuanya itu adalah. Spasi-spasi. Spasi-spasi. Yang disediakan. Untuk tamu-tamu. Nah. Anda cuma bisa masih. Lihat ke tembok itu. Dan lihat salib. Telah membuka jalan baru. Fokus ke situ. Maka hubungan anda sama Tuhan. Akan diperdalam. Terus menerus. Karena ini kan. Prosesnya tiap hari. Allah akan membawa kita. Kembali kepada tembok. Berulang kali. Oke. Nah. Saya mau. Bagikan kepada anda semuanya. Bahwa. Untuk. Memperdalam hubungan kita dengan Allah. Anda tuh mesti konsisten. Terus menerus. Gak boleh. Mundur. Oke. Allah akan membawa kita kepada tembok. Berulang kali. Saya bacakan ya. Porsi ini ya. Bagus sekali ini. Bahwa. Pada tingkatan tertentu. Bisa dikatakan tembok itu. Mendatangi anda. Anda kepingin kan. Yesus mendatangi anda ya. Tapi ini tembok mendatangi anda. Kita beragam. Di sepanjang kehidupan kita. Kalau saya kepingin 120 tahun. Ya. Sampai 120 tahun. Ada tembok. Berulang-ulang mendatangi saya. Dan ini bukan merupakan peristiwa. Yang satu kali. Yang kita lewati. Dan tidak terjadi lagi. Kayaknya regak sekali. Jujur saya baru melewati. Satu ronde pertama yang. Saya rasa baru pertama kali. Aku sadar ya. Kayaknya baru. Sadar pertama kali. Mungkin berapa tembok. Saya gak tahu. Tapi mungkin dulu saya. Murtad. Atau saya. Jalannya lain. Tuhan kirim lagi tembok ini. Nah kali ini saya lulus. Dengan luar biasa. Kok kali ini lulus. Tapi kok rasanya. Aku cukup menikmatilah. Perjalanan terobosin. Tembok. Tuhan kirim. Aku peluk. Karena aku peluk. Aku berserah. Aku lepas kuasa dan kendaraan hidupku. Untuk beresin masalah yang sudah aku hadapi. Karena tembok kan peristiwa masalah. Yang susah-susah. Aku tidak kepingin memecahkan masalah itu. Aku tidak kepingin. Sudah selesai saja. Bayar apa untuk selesaikan. Enggak. Aku diam di kaki Tuhan. Bahkan aku melakukan solitude silence. Aku berdiam. Dan tidak melakukan apa-apa. Hanya mau berada bersama Tuhan. Karena tujuan dari semua ini adalah. Kita. Berada bersama Allah. Nah. Ini akan. Apa sih yang terjadi sebetulnya. Pada waktu kita berulang kali didatengin tembok ini. Saya lebih gamblang ya. Didatengin tembok ini. Ini akan membuat. Relasi kita dengan Allah. Itu terus menerus dimurnikan. Dipertajam. Diperintim. Jadi buahnya. Daripada perjalanan tembok ini adalah. Buah kasih. Karena tidak ada keintiman. Tidak ada kesatuan. Kemesrahan. Keintiman. Sayang dengan Allah. Kalau tidak ada kasih dong. Jadi buahnya adalah kasih. Itu buah roh kan. Galatia 5.22. Right. Kita baca sama-sama ya. Kalau anda perhatikan baik-baik. Cara harusnya. Rasul Pak Alusheb. Itu anda mesti baca. Teliti baik-baik. Bukan buah-buah roh. Tapi cuma satu. Itu dapatnya di tembok itu. Galatia 5.22. Tetapi buah roh ialah. Tetapi buah roh ialah. Kasih. Efek dari kasih. Efek dari kasih agar. Jadi tadi seperti John Wesley katakan. Sampai tembok ini gak akan berhenti datang ke kita. Sampai kasihnya Kristus menjadi kasihnya kita. Jadi orang lain ngalami kasihnya Kristus. Itu Robert Mulholland berkata. Apapun yang kita alami ini. Is for the sake of others. Demi orang lain. Kalau kita memiliki kasih Kristus. Itu yang enak orang lain. Sangin. Mudah sekali kita menginjil. Mudah sekali kita menjadi orang tua rohani. Bersaksi akan Yesus. Karena kita sendiri jadi kesaksian. Kisah Rasul 1 ayat 8. Soal dikatakan tetapi buah roh ialah. Kasih. Dimana ada kasih agape itu. Kasih tak berkesudaran. Tak bersyarat. Ada sukacita. Damais. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Dan tidak ada hukum. Yang menentang hal itu. Galatia 5 ayat. Akibat anda. Setia dengan Tuhan. Tanpa perasaanmu. Bisa mendeteksi dimana Tuhan. Tuhan lagi ngapain. But you just keep faithful. Karena anda pegang. Di saat itu anda udah mulai belajar. Pegang karakter Allah. Yang dipegang karakternya. Nah. Ini memperdalam hubungan kita. Dengan hati tunggal. Secara terus menerus. Ini dalam loh ini. Dan apakah kita akan berulang kali. Supaya lebih dalam lagi. Solitude challenge is just the beginning. Dan apakah tetap dilakukan sementara anda melalui tembok itu. Kita akan melihat hal yang sama dalam kehidupan. Abraham. Ini diulang. Dia menunggu di temboknya sendiri selama 20 tahun. Sebelum Ishak lahir. Setelah Ishak lahir. Sepuluh tahun sampai tiga belas tahun kemudian. Dia harus menghadapi tembok lain lagi. Dimana dia harus persembahkan Ishak di altar. Sebagai korban. Persembahannya anak. Kemudian kita juga lihat di kehidupannya Abraham. Setelah itu dia dan Sarah berubah. Menjadi serupa Allah. Sampai Allah dikatakan di dua tawari 20. Pada waktu Yosafat Raja Yahudah di tiga negara. Allah diingetin. Ingat gak? Janjimu pada Abraham nenek moyang kami. Itu sahabatmu loh. Kok sekarang tanah perjanjian yang sudah kau janjikan sumpah. Dengan sumpah kepada Abraham sahabatmu. Kok sekarang diserang diminta balik. Ini gimana sih? Kenapa Thomas Merton ada berkata. Kenapa kok tembok ini dibuat berulang-ulang. Ternyata kejahatan-kejahatan. Kebusukan-kebusukan. Dosa-dosa. Sikap-sikap. Kedagingan yang lama. Yang pernah keluar dari hidup kita. Thomas Merton berkata. Tanpa kita sadar. Kita rela. Akar-akar daripada kejahatan yang sudah dikikis. Melalui tembok pertama. Tembok kedua. Itu di tembok ketiga bisa tumbuh lagi loh akarnya. Kita bisa melihat bahwa. Yang pernah hilang. Tumbuh lagi. Tanpa sadar. Kita berulang kali jatuh dalam kesalahan yang sama. Nah kalau sampai ini terjadi. Jangan frustrasi. Saya ngalami juga. Kok begonya kok bisa keluar lagi ya. Kesalahan yang lama bisa keluar lagi. Tapi stay put. Anda sedang melalui tempat yang misterius bagi Allah. Ya. Untuk mengerjakan pada kita. Masih ada gak kesalahan itu. Karena itu kan tiga generasi. Berakar-akar. Akar cinta uang. Akar kepahitan. Itu kalau sampai tumbuh lagi. Tumbuh lagi namanya. Punya akar pasti akan berulang-ulang tumbuh. Hanya dua ya. Dosa yang pakai akar. Akar cinta uang. Itu akar segala kejahatan. Itu cinta uang. Dan akar kepahitan. Yang bisa mencemarkan semua orang. Ibrani 12 ayat 15. Jadi. Dikatakan oleh Thomas Merton kayak begini. Tanpa sadar. Kita berulang kali jatuh ke dalam kesalahan. Kesalahan ini tuh. The old habit. Kebiasaan lama. Keburukan yang lama. Oke. Kebiasaan buruk ini. Seperti kalau sampai timbul lagi. Itu sama seperti akar yang hidup. Muncul lagi gitu loh. Oke. Yang ingat waktu itu saya pernah ngelihat pohon palem di rumah mama saya. Ya umurnya pohon palem itu tua banget ya. Jadi akarnya tuh udah separoh pohonnya. Itu akarnya aja. Disitu keluar tanaman palem baru. Keluar-keluar tanaman baru. Jadi kita bisa pisahkan stek gitu ya. Kita tanam jadi beranak tuh. Dan tumbuhnya di bagian akar loh. Jadi akar-akar kesalahan kita. Itu kita bisa melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Yang buruk. Itu bisa timbul lagi. Nah kalau itu sampai terjadi. Jangan sampai putus asa. Jangan quit dari perjalanan dengan Tuhan. Melalui tembok itu. Tujuannya kenapa berulang-ulang kali? Supaya akar ini habis. Jadi gak bisa muncul lagi. Akar-akarnya harus digali dan dibatikan dari taman jiwa kita. Katakan sama-sama. The garden of our soul. The garden of our soul. Sampai tamannya jelek. Yang salah bukan tamannya. Tukang kebunnya. Kita adalah the bishop of our soul. The bishop of our garden. Nah kalau kita gak bisa jaga yang rapih. Akar-akar aneh-aneh akan tumbuh. Kebun mama saya yang saya tambahin tanaman-tanaman hias terus. Itu setelah dibersihkan dua minggu. Ditinggal oleh tukang kebunnya. Nanti saya duduk. Duduk di anak tangga di teras. Apa yang saya lihat? Itu rumput sudah banyak tanaman kecil-kecil yang bukan rumput. Jadi jelek rumputnya gitu loh. Dan saya cabut-cabut susah juga. Karena cukup dalam. Jadi ada akar-akar tertanam yang kita gak tahu. Kita pikir udah ganti tanah. Eh ternyata tanahnya baru. Tumbuh tanaman liar disitu. Bagaimana karakter-karakter liar kita. Sifat-sifat liar kita. Apakah bisa tumbuh lagi? Bisa. Makanya kita disebut penjaga taman jiwa kita. Oke. Ini membutuhkan campur tangan langsung dari Allah. Gak bisa pakai kekuatan sendiri. Nah istilah yang dipakai oleh pengajaran ini. Adalah melewati. Apa sih bahasa Inggris itu going through the wall. Melewati kayaknya salah ya. Melewati itu kayak dilewatin. Ya kalau jalan lurus lewat begitu. Tapi kalau tembok itu mustinya ditembus. Dan berapa tebelnya tembok itu. Ya itu namanya ngelewatin ketebalan tembok itu. Right. Tidak sama dengan melewatkan atau dilewatkan. Itu berarti menghindar. Saya rasa dulu saya banyak menghindar. Karena belum ngerti. Nah mungkin menghindarnya saya itu dengan banyak pelayanan. Kesibukan-kesibukan rohani. Bikin banyak ministri. Saya gak tau ya. Apakah ministri saya itu 100% isak. Janji Allah yang murni. Atau Ismail-Ismail yang kita lahirkan. Nah sekarang ini saya lebih slow down. Lebih kurangi tempo untuk berhati-hati. Betul-betul janji Allah yang digenapi Allah sendiri. Anda tau ya. Isak itu janji Allah yang digenapi Allah sendiri. Makanya si Abraham sama Sarah dibikin mati pucuk. Udah gak mungkin. Udah super menapos. Bisa punya anak. Itu bukti Allah menggenapi janjinya. Nah jangan anda ngelewatin menghindar. Itu melalui denial. Kabur dari kenyataan. Dan sibukin diri. Tidak mau menghadapi kenyataan. Bahkan detour atau delay. Menunda-nunda. Apa ya kata-kata yang bukannya delay. Arti kata-kata yang cocok itu. Prokrastinate. Menunda-nunda. Saya takut bikin keputusan. Takut membuat keputusan bulat. Untuk menghadapi situasi tembok itu. Kan peristiwa mengerikan kan. Dan tidak mau berjalan maju. Tidak mau move on. Saya mau ajak anda buka ke keluaran 14. Ayat 14, 15, 16. Waktu Musa membawa budak-budak Ibrani. Keluar dari tekanan perbudakannya Firaun. Itu 100% kan melalui pascah kan. Kalau gak ada pascah gak bisa tuh. Waktu mereka mengorbankan domba pascah yang tambun. Yang belum merah kerja. Yang tak bercacat, tak bernoda. Dan kalau dipercikin rumahnya dengan darah domba itu. Maka malaikat maut akan melawati rumah itu. Nah. Dan hidup. Dan anak-anak sulung akan mati. Kalau tidak lihat percikan darah itu. That's Passover. Maka malaikat itu yang benar bukan Easter ya. Passover atau Pesak. Itu hari kemerdekaan yang luar biasa. Tapi saya sih gak lihat sih orang Israel itu yang dilepaskan mereka. Kayaknya enggak ya. Pada banyak mengrutuk. Banyak komplain terus loh. Pada mereka bebas. Gak lagi digebukin oleh Tantara Romawi. Dan menuju ke Tanah Perjanjian. Melewati laut merah. Samudera laut merah yang dibelah dua. Tembok kiri kanannya adalah air. Dindingnya itu air. Dan pasirnya dasar lautan samudera itu adalah. Tempat jalan rayanya mereka. Yang dibuka sama Tuhan melalui tembusan nafas. Hei di tengah mereka lagi mau. Baru mulai menyeberang. Mereka neng. Mereka mengusahkan lagi angkat tongkatnya Allah. Dilihat tuh. Wah 600 kereta kuda emas. Dari Firaun dengan tentara-tentara Kopassusnya. Menguper. Yang tiga jalan Ibrani. Yang adalah faktanya budak. Yang tidak pernah berperang. Yang gak kuat badannya. Pada gak nge-gym ya. Karena pada digebukin tiap hari dipukulin. Badan itu berdarah-darah itu normal. Plaster tuh laku kali disitu ya. Obat-obatan itu untuk mengobati. Supaya gak infeksi itu penuh di rumah-rumah kali itu. Dan mereka melihat tentara perkasa dengan kenceng. Dengan debu ya. Dari kereta kuda. Dari kudanya kakinya tuh. Kan itu padang pasir kan. Dan orang Israel tuh udah mau lemes. Lagi mau nyerah lagi. Aduh. Kita mati. Kita mati. Nah lihat jawabannya Musa. Jawabannya Allah apa kepada Musa. Ayat 14. Dan sengaja Allah mengeraskan hatinya Firaun. Itu temboknya tuh. Firaun dikerasin. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Waduh menarik kan peperangan kayak gini kan. Uber tapi. Yang perang bukan kita. Padahal Firaun komplit dengan senjata perangnya. Tapi yang perang Tuhan. Seperti Yosafat. Alam yang sama. Nabi Allah berkata. Kamu berdiam. Ambil posisimu. Jangan takut. Karena peperangan ini milik Tuhan. Tapi kalau Yosafat begitu. Di 2 Tawari 20. Kalau disini Tuhan akan berperang. Untuk kamu. Budak-budak Israel. Dan kamu akan diam saja. Solitude silence. Rest in God. Satu hamba Tuhan berkata dari. Kalau anda sudah lama gak ngalami mujijat. Kalau anda susah mengharapkan. Bertahun-tahun kok gak ngalami sekali. Jawabannya adalah. Belajar untuk beristirahat di hadirat Allah. Berhenti saja. Dari upayamu. Dari segala effortmu. Segala usahamu. Diam. Stop saja. Tapi stopnya di hadirat Allah. Biar Allah yang bekerja di dalam anda. Sesuaikan dengan pekerjaan kerelaan dia. Let him do the work. Kalau anda gak diem. Dia gak kerja. Bagaimana mujijat akan terjadi. Dan mujijat itu selalu dimulai dari. Restedness. Dari rest. Rest. Nah. Ayat 15. Mereka mulai nyebrang ya. Lihat disini. Bervimlah Tuhan kepada Musa. Kenapa mau disuruh diam. Kenapa sih kamu kok bersuruh-suruh. Teriak-teriak demikian kepada aku. Buat apa teriaknya kepada aku. Orang sepuluh tulah aja kamu tahu. Kamu melihat aku menyertai kamu. Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka berangkat. Diam. Fokus ke aku. Centering prayer kepada Tuhan. Dan tapi move on. Tetap terus taat. Tetap maju. Minta kamu maju. Oke. Dan supaya mereka berangkat. Katakan kepada orang Israel. Mereka berangkat. Angkat artinya. Angkat kakinya. Move on. Move forward. Dan kau Musa. Angkatlah tongkatmu. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya. Jadi. Apa yang dilepaskan di bumi. Baru surga lepas. Apa yang di bumi. Baru surga ikat. Sehingga orang Israel itu. Jalan di tengah-tengah laut. Di tanah kering. Tetapi sungguh. Aku akan mengeraskan hati orang Israel. Orang Mesir. Itu loh. Pemurnian terjadi. Musa akan diuji. Abis-abisain. Itu temboknya Musa tuh. Udah empat puluh tahun. Tersembunyi. Gak kenal siapa-siapa. Dari seorang pangeran. Sekarang diutus. Melalui belukar yang berapi. Tapi gak kebakar. Kemudian gak bisa ngomong. Disuruh ngomong. Suruh kerja sama-sama kakaknya. Wow. Ini musa itu luar biasa banyaknya. Anda lihat disendiri disini. Di tengah tembok ini. Dan nembus tembok ini. Anda belajar perang. Hadapi peristiwa burukmu. Caranya Tuhan. Anda diajari nyerah deh. Udah stop pangeranmu. Sebagai kekuatanmu. Udah. Sudahlah. Kamu ikuti jalanku. Rancanganku. Rancanganku. Ya saya 55. Ad 11. Ad 6. Sampai ad 9. Rancanganku bukan rancanganku. Setingginya langit. Dari bumi. Demikianlah. Lebih sempurranya rancanganku. Udah kamu nyerah aja. Pakai aja rancanganku. Serahkan kendakmu pada kendakku. Udah ikutin aja kendakku. Kendakmu udah kacau gak? Anda mau tau. Ini yang hanya dapat terjadi. Di tembok itu. Nah sampai anda lulus. Sehingga anda bisa berbuah kasih yang sempurna. Tembok datang terus. Atau temboknya lama sekali. Dan Paulus pun mengalami temboknya. Berkali-kali. Anda gak pernah nyangka kan. Kalau dia bolak-balik masuk penjara. Dicambuk 5 kali. Kali 39. Kapalnya karam pecah. Bersama tahanan di rantai. Waduh. Itu tembok saudara-saudara. Tapi ujungnya dong. Rasul Paulus. Bukankah dia rasul. Tiga perempat dari Alkitab kita ditulis sama dia. Bukankah Tuhan sangat cinta dia. Bukankah dia serupa. Sampai dia berkata. Aku sudah selesai pertandingan imanku dengan baik. Aku siap menerima mahkota kehidupan. Yang tersedia juga bagi anda semua. Yang lulus melalui tembok. Tidak kabur dari tembok. Tidak cari jalan tipus. Tidak cari jalan pintas. So. Pada waktu anda melakukan usaha perjalanan. Menghidar tembok itu. Oke. Nanti Tuhan akan bikin satu ronde lagi. Melalui tembok lagi itu. Bahkan temboknya sama lagi lagi. Oke. Anda juga bisa sih melewati tembok itu. Manjat juga bisa. Oke. Tapi ketika anda melakukan semuanya itu. Anda tuh tidak merasakan. Hasilnya di tengah-tengah badai peristiwa yang susah. Sekarang. Sayangnya ya. Kalau anda melewati dan ngelewatin tembok itu. Anda tidak bisa merasakan. Apa sih artinya hidup dalam kesatuan. Dengan kasih Kristus. Kasih Allah. Melalui Kristus dan roh kudus. Rugi. Rugi sekali. Anda tahu satu-satunya rasul yang bisa menulis. Satu fasal isinya mengenai kasih. Hanya rasul Paulus loh. 1 Korintus 13. Karunnya roh kudus. Jangan sampai gak tahu ya. Ayat 1 Korintus fasal 14. Mesti tahu cara makanya karunnya itu. Mesti tertip dan teratur. Nah kalau mau tahu. Sampai bisa praktek. Dengan tertip dan teratur. Anda tuh harus bisa. Dan takar yang penuh. Dengan kasih Kristus. Itu hidupnya. Melalui persekutuan intim dengan Tuhan. Kalau tidak. Kacau. Kacau karunnya roh kudusin pekerjaannya. So. Kita tutup dengan pernyataan ini ya. Ketika kita melewati tembok itu. Kita tidak memiliki lagi kebutuhan untuk dikenal. Atau sukses. Apa sih artinya sukses? Tapi hanya melakukan kehendak Allah. Tujuan dari Anda melewati tembok itu. Just to obey God. Sehingga mati setuju itu. Kalau tidak kita jadi orang jahat. Just to obey God. Tidak jadi famous. Tidak jadi sukses. Tapi. Orang yang dikenal sebagai. Orang yang taat pada Tuhan. Saya berdoa ini menjadi kerinduan Anda. Akhirnya Anda bisa menjadi diri Anda yang sebenarnya di dalam Kristus. Anda bisa ngomong seperti Paulus Filipim 13. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kekayaan. Kelimpahan. Dalam segala hal. Aku melewatinya. Dengan puas. Cukup. Karena Kristus yang menguatkan aku. Kita berdoa ya. Oh Bapak kami yang di surga. Ini toh yang namanya perjik. Dibersihkan. Melalui tembok yang kau kirim bagi setiap kami. Buat umatmu merenungkan pelajaran tembok ini. Tidak lagi mereka menguber apa yang dunia uber. Ketenaran. Sukses. Tapi yang mereka uber adalah. Apakah aku bisa taat sampai mati. Melakukan kandang Allah saja. Sampai akhirnya. Terima kasih roh kudus untuk menemani kami. Selama satu jam. Pembelajaran dari Bible study ini. Thank you. Untuk membuat pencerahan bagi kami. Oh wahyuan dan understanding. Yang akan memerdekakan kita dari hidup semaunya sendiri. Menjadi hidup semaunya Tuhan. Kami berikan pujian kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Saya mengucap syukur. Dengan penutup daripada pengajaran ini. Yang betul-betul menyelesaikan tujuan daripada tembok ini. Jangan nyerah. Kita berjumpa lagi di hari Kamis. Tuhan berkati. janti canangnya pag encanta,